Intro Danny Siregar Belva Devara calon pemimpin masa depan Belva Devara seorang calon pemimpin masa depan yang paham bagaimana memposisikan diri Mundur bukan berarti kalah atau gagal Danny Siregar Saya menghormati dan bangga dengan keputusan Adamas Belva Shah Devara Seorang calon pemimpin masa depan yang paham bagaimana memposisikan diri Selamat untuk Belva Ku seruput secangkir kopi sebagai ganti tepuk tanganku kepadanya Saya paham kenapa Jokowi dulu ingin merekrut staff khusus milenial Pada dasarnya Jokowi adalah orang yang suka dan berani melakukan banyak perubahan Ia bukan tipikal pemimpin yang berjalan dengan model kepemimpinan gaya lama Ia pengusaha dan seorang pengusaha dituntut untuk selalu kreatif Berpikir di luar kota Berani mengambil keputusan meski tidak disukai banyak orang dan mampu mengikuti perkembangan zaman Dan karakter seperti itu ketika berhasil disatukan dengan birokrasi Maka akan melakukan banyak terobosan hebat dengan visi yang besar Kapal bernama Indonesia ini tidak bisa lagi berlayar dengan model yang sama seperti sebelumnya Harus inovatif supaya mampu bersaing di dunia global Jokowi sempat terpesona dulu dengan Menteri Olahraga Malaysia Syed Sadik Yang baru berumur 27 tahun Ia sempat punya ide gila untuk mengisi ruang kabinetnya dengan orang-orang muda Yang masih punya semangat dan idealisme kuat untuk membangun negara Tapi Jokowi tidak ceroboh Ia ingin menguji dulu seberapa mampu orang-orang muda dikasih tanggung jawab besar seperti itu Lalu ia pun merekrut para staff khusus Yang disebutnya staffsus milenial Umur staffsus milenial yang termuda bahkan lebih muda dari Menteri Olahraga Malaysia Namanya Putri Tanjung Anak pengusaha Hyrule Tanjung yang baru berumur 23 tahun Dan latar belakang para staffsus milenial itu pun juga bukan kaleng-kaleng Ada yang sukses membangun perusahaan dengan valuasi senilai 7 triliun rupiah Bernama Ruangguru Ada yang lulusan Arfrak dan memimpin perusahaan finansial teknologi Ada yang sekolah di Oxford University Hebat-hebatlah pokoknya Pemilihan mereka tentu dengan banyak pertimbangan dari sekian kandidat yang ada Latar belakang mereka yang berbeda menjadi poin utama Supaya saling mengisi dan memberi masukan ke presiden Supaya Jokowi bisa melihat sebuah gambaran dari kacamata milenial Dan proses pengenalan mereka juga di blow up ke media masa Menunjukkan Jokowi bangga pada mereka Selain juga memberikan motivasi untuk para milenial lain Supaya bisa seperti para staff khususnya Itu gambaran dan harapan bersama besarnya Kenyataannya bisa berbeda sebaliknya Sampai sekarang belum jelas apa Kontribusi para staff khusus milenial itu di dalam pemerintahan Gaji mereka buat ukuran mayoritas warga negara sangat besar Meski buat sebagian dari staff khusus itu tidak apa-apanya Dibandingkan apa yang mereka punya Dan belum apa-apa seorang staff khusus bernama Billy Mambrasar Sudah bikin media sosial ribut ketika dia menulis sitwitternya Dengan kata kubu sebelah Kata kubu sebelah ini dianggap tidak menggambarkan persatuan Karena pada waktu Pilpres kemarin Negeri ini terbagi jadi dua kubu Yaitu kubu Jokowi dan kubu Prabowo Billy kemudian menghapus suitannya Dan meminta maaf karena bikin gaduh Dan baru-baru ini dia juga blunder lagi karena cecah digitalnya Bicara ketika ia mengunggah data profilnya di salah satu media sosial Bahwa dia adalah staff khusus dan penasihat presiden Dengan jabatan setingkat menteri Lalu dia juga mengaku posisinya sama seperti lembaga West Wing di Amerika Yang kerjanya menjadi penasihat presiden Amerika Dan sesudah ribut lagi Billy kemudian mengubah biodatanya Habis Billy terbitlah Andi Taufan Garuda Putra Seorang staffsus milenial yang juga CEO dari perusahaan finansial Andi di lebih parah lagi Dia kirim surat ke seluruh camat di Indonesia Supaya mau mengimbau membantu perusahaannya Blundernya tambah Surat ke camat untuk perusahaannya itu Dia pakai kop surat sekretaris kabinet Dan surat Andi ini bocor kemana-mana Lalu muncul tudingan Andi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi Andi Taufan pun buru-buru minta maaf karena dia teledor dan mencabut surat ke camat Berkop istana presiden itu Tapi sudah kadung jadi tudingan Andi main KT Blece Itu istilah orang baru dulu Lalu yang terakhir ada Belva Devara CEO ruang guru pun Dipermasalahkan karena perusahaannya menjadi mitra pelatihan online kartu prakerja Orang menganggap posisi Belva di Stafsus Milenial ini rentan konflik kepentingan Meskipun Belva sudah klarifikasi bahwa ia tidak ikut dalam proses pemilihan mitra prakerja Tapi orang sudah terlanjur menghakimi Masalah Belva ini kemudian terpengaruh pada image kartu prakerja yang dituding menyalurkan dana triliunan rupiah Dengan cara kong kali kong kayak king kong ke jepit odong-odong Ada-ada saja memang Stafsus Milenial ini Belum ada prestasi yang mereka buat tanpa di permukaan Tapi blundernya sudah kebanyakan Seperti saya bilang di awal ketika karakter pengusaha berhasil digabungkan dengan birokrasi Maka hasilnya akan hebat seperti Jokowi Tapi para Stafsus Milenial ini di awal sudah gagal Menyatukan dirinya dengan birokrasi Mereka gagap tidak mampu beradaptasi dan cenderung hanya berasabasi Saran saya sebagai abang yang baik racin menabung dan tidak sombong Adik-adik Stafsus yang bermasalah itu mundur sejalah Mundur bukan berarti kekalahan atau kegagalan Malah akan mendapat banyak tepuk tangan dengan rasa hormat Kalau berani mundur adik-adik akhirnya bisa membangun budaya baru Yang selama ini tidak mampu dilakukan bapak-bapak pejabat itu Yang selama puluhan tahun berkuasa Bapak-bapak yang dulu itu Jangankan mundur dek tertangkap korupsi Dan sudah pakai baju orin saja Masih bisa senyum lebar dan lampekan tangan Seperti di Jepang itu loh Dek gagah kan Lagian mending kalau ingin berprestasi Kalian bisa contoh Bill Gates atau Mark Zuckerberg Yang tidak perlu duduk di pemerintahan untuk bisa punya karya besar Umur kalian masih sangat muda dan jalan kalian jauh masih panjang Kecuali kalian bisa seperti Nadiem Makarim Yang mau mundur dari perusahaannya dengan visi besar Berbakti untuk mengubah wajah pendidikan kita sekarang ini Keren kan saran abang ini dek Dan seperti ada koneksi yang tidak kelihatan Belva Devara Siu ruang guru mundur dari jabatan Staf khusus Saya menghormati dan bangga dengan keputusannya Seorang calon pemimpin masa depan Yang paham bagaimana memposisikan dirinya Selamat untuk Belva Ku seru putih cangir kopi Seperti ganti tepuk tanganku Kepadanya Bunyi surat terbuka Belva Devara mundur dari stafsus Bos perusahaan rintisan ruang guru Adama Spilva Shah Delvara Menyatakan telah mundur dari jabatan Sebagai salah satu staf khusus Atau stafsus Presiden Jokowi Dodo Dari kalangan milenial Pernyataan tersebut dia sampaikan Mulai surat terbuka di laman Instagram pribadinya Dalam suratnya Belva Devara mengaku telah mengirimkan Surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi Pada tanggal 15 April 2020 lalu Hal itu dibenarkan pula oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung Yang mengatakan bahwa Surat tersebut telah diterima pihak istana Selain itu Belva juga mengaku Sudah menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi Dan menyampaikan secara langsung Maksud dari isi surat pengunduran dirinya tersebut Salah satu alasannya adalah Kisro mengenai dugaan konflik kepentingan antara Posisinya sebagai CEO ruang guru Sekaligus staf Presiden Yang belakangan gencar disorot oleh masyarakat Berikut agar sampaikan bunyi lengkap surat terbuka Pengunduran diri Belva Devara dari jabatannya sebagai Stafsus Presiden Jokowi dari kalangan milenial Surat terbuka Belva Devara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga di masa pandemi ini kita diberikan Kesehatan dan kekuatan dari Allah yang maha penyayang Berikut ini saya sampaikan informasi terkait Pengunduran diri saya Sebagai stafsus Presiden Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan Dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden Tertanggal 15 April 2020 Dan disampaikan langsung ke Presiden Pada tanggal 17 April 2020 Seperti yang telah dijelaskan Oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Proses verifikasi semua mitra kartu prakerja Sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku Dan tidak ada keterlibatan Yang memunculkan konflik kepentingan Pemilihan pun dilakukan langsung oleh Peserta pemegang kartu prakerja Namun saya mengambil keputusan yang berat ini Karena saya tidak ingin polemik Mengenai asumsi atau persepsi publik Yang bervariasi tentang posisi saya Sebagai staf khusus Presiden Menjadi berkepanjangan Yang dapat mengibatkan terpecahnya Konsentrasi Bapak Presiden Dan seluruh jajaran pemerintahan Dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo Yang telah memahami dan menerima Pengunduran diri saya Walau singkat sungguh banyak pengalaman Dan pelajaran yang saya dapatkan Dari pekerjaan sebagai staf khusus Presiden Saya merasakan betul Bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi Dalam membangun bangsa Dengan efektif, efisien, dan transparan Sehingga dimanapun saya berada Di posisi apapun saya bekerja Saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah Untuk memajukan NKRI Dengan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa Saya tidak dapat merespon Pertanyaan-pertanyaan media Dalam beberapa hari terakhir Karena saya ingin fokus Dalam menyelesaikan hal ini terlebih dahulu Terima kasih untuk teman-teman Yang telah menghormati Dan menghargai keputusan saya tersebut Semoga kita semua bisa Segera keluar dari masalah pandemi Yang berat ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!